sebelum kita mulai jangan lupa tekan tombol like Terima kasih banyak selamat datang di channel blogtips masih bersama gue Indra Kusuma hari ini gua terima email terbaru dari saya writing I dia mengabarkan kalau sekarang saya writing itu sudah menggunakan dipstick dipstick yang yang digunakan itu versi R1 dan versi V3 nya ya ini dia Wow enggak gue demen banget yang ini karena di update-update terus ya kalau lu pakai tools itu cari yang emang developer selalu mengupdate makanya ini gue rekomendasi banget buat lu Nah gue pengen tes nih menu dipsticknya ini jadi kalau misalnya kita pakai saya wajibnya gua enggak perlu lagi apa capek-capek gitu untuk mencari prom-prom karena dikerjakan oleh saya writing I kalau begitu kita langsung aja Mari kita langsung simak aja guys langsung ke sini dipstick ya gue langsung klik yang klik blog post ini aja kita mau lihat hmm ini dia nih kita ganti dulu lengketnya bahasa Indonesia Indonesia terus targetnya juga sama nih dulu yang kita dikerjakan ya Indonesia sekarang gua mau menggunakan eh ini deh keywordnya trip ke Bandara Neira kita langsung masukkan ke sini terus kita jenolet title like that hmm oke nah sekarang kita perhatikan nih di bagian AI settingnya atau eh modelnya kalau default kan modelnya kayak begini nih satu kredit kan kalau gua pakai dipstick yang R1 secara otomatis bagian artikel type-nya artikel size-nya terus di bagian text rehabilitinya dan AI content cleaning ya ini langsung tertutup terlok karena ini akan mengikuti arahan dari dipstick 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 ini akan menganalisa data-data yang ada di page one yang dari ranking 1 sampai ranking 10 Hai keren banget men terusnya keren banget hehehe Nah gua ini air satunya sudah gua coba gua pengen yang belum gua coba yang model V3 nya kita coba model V3 bagian tune of voice-nya gua kita isi sama aja misalnya gua isi informasional ya point of view sama first person nah brand voice brand voice ini penting ini sudah gua buatin konten ya brand voice ini yang nanti menentukan unik dari sebuah artikelnya Oke jadi lu bikin dulu brand voice cara bikinnya sudah sudah pernah dibuatin videonya ditonton ya gua pilih yang santai terus detail include kalau lu masukin kalau lu mau pengen menggunakan entity masukin sini ntn titinya nama hotel nama penginapan nama kontak personnya nomor telepon masukin di sini bagian image yes gua pilih satu image aja image style nya gua pilih foto untuk YouTube no gua beli nom ke gitu nah ini diperhatikan di bagian ceo ini juga dia dilok kok dilok karena dia akan mengikutin apa arahan dari dipsik dipsik akan menganalisis nlp keyword atau alias keyword turunan berdasarkan yang dari peringkat 1 sampai peringkat 10 yang ada di Google Google search yang di pet one eh udah kayak bos banget men gila ini mah gila men ini advance banget itu ya gua nggak nyangka sampai segi lagi ini gitu ya developer sewa tinggi bikin kayak gini bener-bener lu dimanjain banget lu nggak perlu nisi-nisi kayak gitu termasuk juga di bagian struktur data kalau lu mau gua pilih misalnya personal dan emosional conclusion enggak gua nggak pakai kuatnya juga gua nggak pakai kita kuenya juga gua nggak pakai karena itu ciri khas banget artikel-artikel generate ya internal linking kalau lu mau boleh nah external link kita masukkan aja custom misalnya gua pilih di sini yang ini deh dari tiket misalnya gitu ya gua ambil dari tiket aja satu sebiji sebagai referensi artinya biar buatnya ini gak halu gak halusinasi jadi dia menulis kontennya berdasarkan apa yang sudah pernah ada berdasarkan website yang sudah ada dengan keyword yang ini keyword bandanera ini penting-penting banget kasih aja di bawah artikel at bottom connect to the web hmm boleh kalau lu emang udah mengkonekin Oke blablabla nah outline-outline editornya ini juga ter-lock tertutup nggak nggak bisa kita isi secara manual karena mengikuti panduan dari Dipsy selesai sekali lagi sesuai dengan yang ada ke ranking di Google search dari breaking satu sampai ranking sepuluh nggak capek-capek mengingatkan kalau lu langsung publish boleh tinggal langsung pilih ini kalau mau publish ya langsung aja kita klik run dan hasilnya adalah ini setelah kita klik run trip ke bandana merah kayak gini hasilnya Wow oke 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 di bagian mana di psiknya yang analis-analis dari peringkat 1 sampai peringkat 10 di bagian atas ini lu lihat ada seori port klik aja centang wow this article was written based on analyze of the top 10 kompetitor in the search engine result page ranking jadi artikel ini ditulis berdasarkan hasil dari analisa top 10 yang ada di patch one Google untuk keyword trip ke bandana merah main keywordnya terhadakan language target country nah ini serve analyzing analyzing nya kalau lu mau hide hide kalau lu mau show show nih dari city link tadi ada di sini kan city link ini city link ini kalau kita klik nggak bisa dia mati dia oke eh ini terus dari di tiket Jogla wisata Instagram blablabla diperhatikan di bagian metriknya ini keren banget guys hehehe menurut gue di metriknya dari mos ya udah perhatikan nih untuk yang dari tiket itu dia menggunakan 149 word semacam kayak deskripsi ya karena dia nggak bisa mungkin baca bagian bagian apanya itu eh harga hotel dan segala macemnya dia kemungkinan 149 hanya deskripsi atasnya aja dia menggunakan dua jogla paragraf H2 nya sabidinya menggunakan tiga nah ini jogla wisataan 888 word menggunakan 27 paragraf H2 nya ada empat ini analisanya semua bisa dilihat oke Wah keren banget ya men keren banget buat dulu kalau pengen melangganan show rating Hai tuh link ada di deskripsi Jangan lupa gunakan kode promo kampret itu dulu bakal dapat kolongan sebesar 25% sangat ngebantu lu banget dan jadi jatuh-jatuhnya sangat murah di nomor duanya analyzing understanding the search intent atau maksudnya search intent dari keyword kita trip ke bandanera itu komersil jadi nanti kita akan melakukan perbandingan kalau misalnya gua perjalanan ke bandanera ngabisin berapa duit sih atau kalau gua perjalanan misalnya ke raja 34 berapa duit emang mereka gitu loh ya nomor tiga analyzing dominan artikel service speech halaman produk loh ya udah mulai kita halaman produk time relatif eh sekarang tuh sosnya dari yang peringkat 23579 1113 analyzing wordnya rata-rata yang ada di patch one itu menggunakan 400an ya 400an kata dengan subheading hanya menggunakan tiga empat biji terus analyzing keywordnya yang sering muncul di artikel-artikel mereka yang terkranking itu ini trip ke Bandara Nera Bandara Nera pulau jalan open trip tiket masuk hotel Pulau Hatta tiket kepulauan bandar pulau bandar laut tiket pesawat jadwal artinya apa udah udah pelajar ini udah pelajari nih guys entity atau semantik atau ya pokoknya yang mendekati keyword turunan dari trip ke Bandara Nera tuh contohnya situ ada pulau ada jalan terus juga ada tiket masuk hotel Pulau Hatta kepulauan bandar laut jadwal ini adalah keyword-keyword yang mendukung itu ya dari trip ke Bandara Nera entitinya ada semantiknya ada disitu kalau lu misalnya enggak punya tools atau emang enggak punya dana nah pada saat lu bikin konten diperhatikan poin nomor 8 ini keyword-keyword inilah yang harus ada di dalam artikel lu kalau lu emang enggak punya duit ya untuk beli gitu gaya tuh cara penulisan artikel muda-mudanya gitu sudah ada kontennya di video lu ada cobalah di biar-biar yang ntt3 ya ntt sama semantik terus di bagian bawahnya share writing akan menuliskan kontennya itu berdasarkan data analisi analisa yang di atas ini dia akan membuatkan konten kita dengan search intonnya komersil artikel type-nya service page timenya prison wordnya itu mungkin katanya seribu tiga ratusan kata H2 nya kita akan menggunakan lima untuk density keywordnya itu maksimal atau kurang lebih dari dua persen wih lu seakan-akan punya asisten ini seo spesialis ya aku ya sistem copywriting yang sudah sangat pro banget sudah sangat ahli banget ini hasilnya sekarang kita lihat hasilnya gue ini gua posting dia itu yang trip ke Bandar Nera gua posting di dev2 bisa lu lihat kayak gini nih ya dan yang satu lagi yang versi R1 di sini gua posting di medium setelah itu kita lakukan yang namanya nah sekarang kita lakukan cek plagiarism kita cek dulu yang hasil dipsyik versi R1 yang gua posting di medium ini kita ambil tiga paragraf aja karena one text sudah kita tidak bisa pakai versi free nya gua disini pakai smudin ini smudin sama brengseknya dengan one text tapi memang berbayar sih kita klik sini pastikan aja ya gitu kita scan for plagiarism 14% plagiat kata-kata yang terdeteksi sebagai plagiat itu dengan pemandangan alam yang luar biasa terumbu karang berwarna-warni dan kehidupan laut yang beragam terus 656 meternya kalau data-data model kayak gini seperti 6666 meter terus terumbu karang kalau terdeteksi sebagai plagiat terbiarkan aja lah ya dan 14% maka kecil ya ini dia dari kabar Banjar Bams Jambi Pro terus ini dari jasling dan radar selatan Oke ini yang dipsyik versi R1 ya sejauh ini dengan dengan apa hasil-hasil apa hasil plagiarismnya sekecil itu menurut gua sih waktu untuk lu pakai jadi kalau temen-temen berminat untuk menggunakan saya writing dengan dipsyik jadi gak perlu lagi capek-capek mencari prom kemasannya kemari lu bisa klik linknya di kolom deskripsi dan gunakan kode promonya jangan lupa kode promonya kode promonya dan lupa kode promonya kampret lu bakal dapat potongan sebesar 25% kalau begitu gua cukupin materi gua sampai disini nanti kita akan ketemu di materi-materi gua berikutnya masih bersama gue Indra Kusuma peace and out